Jangan lupa tolong subscribe, like, and share Allah Ta'ala berfirman Allah yang menciptakan kamu Dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu Adalah daya upaya Allah yang menciptakan kamu Allah yang menciptakan perbuatan kamu Adalah kita daya upaya Tahu lah kita tahu Cuma kita kadangkau merasa akan itu Karena mata hati kita belum sampai ke Ainul Basirah Allah berfirman Tidaklah engkau wahai Muhammad yang melimpar itu Tetapi Allah yang melimpar Waktu perang badar Upaya Rasulullah SAW bersabda Kecuali dengan ketentuan Allah Jikalau seluruh manusia sepakat untuk memudaratkan Mengganggu engkau Tidak akan bisa mengganggu engkau Kecuali sesuai dengan ketetapan Allah Berarti Allah Ta'ala juga Yang lain Kecuali dari daya upaya Nah orang-orang yang punya Ainul Basirah Mereka melihat itu Mereka tahu itu Dan merasa demikian Oleh karena itu Orang-orang yang punya Ainul Basirah tadi Tidak peduli dengan makhluk Dan tidak merasa jinak dengan makhluk itu Dan tidak berharap dengan mereka Orang-orang yang punya Ainul Basirah itu Kadangkau peduli orang Orang ketujuh Terima kasih Kadangkau ketujuh Kadangkau jadi soal Kenapa? Inyam mengetahui Bahwa orang itu Kadangkau ada daya upaya juga Nah orang itu Kadangkau Sarek silahkan Kadangkau ketujuh Kadangkau silahkan Kenapa? Ijang itu kadangkau Kadangkau daya upaya Nah Itu orang yang punya Ainul Basirah La ya'bahu bihim wa layasta'anisu bihim Bayatimu bihim wa bidalik ikhlasuhu wa tawakkuluhu wa ribah Maka dengan demikian Ikhlas orang ini Tawakkal orang ini Ribahnya orang ini Jadi sempurna Selama kita masih menganggap bahwa makhluk itu bisa berbuat Selama kita menganggap bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat kepada kita Kita kadangkau bisa sempurna dawakal kepada Allah Kita kadangkau bisa ikhlas yang benar kepada Allah Karena masih menganggap ada orang Selain Allah yang bisa membantu Bisa memberi Bisa apa sebagainya Nah ini Kalau sudah kita punya Ainul Basirah Nah ini orang yang sudah terbuka seluruh tutupannya Kada bertinggalan lagi Mata hatinya tabuka bujur Yang pertama tadi Su'awal Basirah sedikit tabuka mata hati Sudah nampak Tuhan itu parah Separu tabuka mata hati Sudah nampak bahwa Yang lain pada Tuhan itu Kada punya apa-apa Sudah tabuka tabuka semuanya Mata hati kita melihat Bahwa yang ada itu Baik sifat baik zat baik apal Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang lain tidak ada Nah bila sudah kau menduduki itu Maka dia akan bersiap-siap Untuk naik ke suatu makam Yang disebut makamul baka Makam baka ini makam Yang mana kalau dia memandang kepada Allah Dia tidak melupakan makhluk Kalau dia memandang kepada makhluk Dia tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah makam yang diduduki oleh para nabi dan rasul Serta para awliya-awliya Ulkibar wali-wali yang besar Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya